Sebut saja milidi, Anda pastinya pernah memakannya bukan? Rasanya yang sedikit pedas membuat makanan ringan ini sangat disidai ke makanan. Dan siapa sangka ternyata milidi dibaknya di Kapi Paten Gojonegoro, Jawa Tunggu. Rasanya yang pedas dan guri di lidah membuat makanan ringan ini sangat digemari kalangan anak-anak. Ya, adalah milidi, makanan ringan yang proses pengelahannya dibuat di desa Samuragung, Kecamatan Borno Bojonegoro, Jawa Timur. Milidi ini sudah diproduksi di desa setempat semenjak tahun 1998. Makanan ringan yang harganya terjangkau ini sampai kini masih bertahan meskipun banyak dibanjiri jajanan modern di pasaran. Salah seorang pembuat milidi, Sulia menyebutkan, milidi ini merupakan makanan yang terbuat dari bahan baku tepung tapioca. Dan setiap produksinya, Sulia mengaku mampu menghabiskan lebih dari 50 kuintal tepung tapioca. Ada tiga varian, varian rasa, yaitu dari manis, pedas, manis asam jeruk, serta manis asin. Rasa-rasa milidi tersebut menurut Sulia berasal dari rempah-rempah dan tanpa bahan pengawet. Untuk milidi itu sudah tahun 1998. Untuk produksinya setiap hari nyampe berapa? Setiap hari untuk hari ini itu kan awalnya 500-an kan, sekarang jadi sedikit ruang itu untuk produksi setiap hari paling kak 6 pintal. 6 pintal ya. Terus dengan liburnya sekolah ini, Bu, berdampak enggak, Bu, dengan penjualan? Berdampak sekali. Biasanya kan, Nek, belum ada corona kan sekitar 9 pintal, 8 pintal. Ini kan ada corona, jadi tinggal 5 pintal, 6 pintal. Tapi insya Allah setiap hari terus. Untuk pemasarannya sendiri, gimana aja, Bu? Jauh, Mas. Kadang sampai ke Bolinggo, sampai Kudus, sampai Nganju. Suli menyampaikan, untuk pemasaran milidi sendiri telah mampu menembus pasal luar daerah. Seperti Demak, Probolinggo, Madura, dan daerah lainnya. Hanya saja, dampak pandemi COVID-19 yang terjadi, membuat produsi milidi menurun. Padahal sebelum adanya pandemi, produsi milidi bisa mencapai 1 ton perharinya. Dari Bojodegoro, Jawa Timur, Sohibur Umam, SPM TV melaporkan. 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 Jawa Timur, Sohibur Umam, SPM TV melaporkan.